Oke guys, kita lagi ada di Rooftop Jadi gue balik kacamata dulu ya Ini siang-siang, panas banget Nah, sesuai dengan janji saya Di video sebelumnya kita mau bahas Private Private Entertainment Ada ruangan spesial di lantai 3 Rooftop, ini dia Oke guys, setelah ini Jadi ruangan private di lantai 3 Oke, itu adalah Sebelah kanan saya Itu ada yang namanya Mija Biliar Ini bisa dibuka ya? Ini belum bisa dibuka ya guys Sabar ya, nanti kita akan review totalnya Selanjutnya itu ada Ini, ada home theater Ada ruangan karaoke yang sudah kita siapkan Ini, ada 2 salon Ini kecil-kecil cabai rawit Karena salonnya sudah kita tes Ini, alatnya Kemarin kita habis puluhan juta Untuk menyiapkan audionya Jadi memang Spesial banget di lantai 3 ini Kita bahas satu persatu Nah, jadi luasan untuk private room ini Itu luasnya 3,7 Hampir 4 meter Dengan panjangnya itu 7 meter Jadi, nggak terlalu luas Dan ini sangat Kita buat spesial banget Dengan adanya beberapa part ya Yang pertama, teman-teman bisa lihat Plafon masih sama kombinasinya Kita ambil konsep ketupat sayur Nah, tapi Ini elegan Drop ceiling kita pakai gipsum Jadi membuat kesannya bersih banget Dan elegan Lanjut Ke bagian belakang Jadi kalau teman-teman bisa lihat Sekeliling saya Itu semuanya itu ada terbuka Untuk kaca Itu tujuannya itu Karena ini di lantai 3 Jadi harus mendapatkan Sirkulasi udara yang besar Kenapa, Pak? Kalau lu lihatnya begitu soal Jangan kayak ada kode-kode gitu Oke, lanjut Nah, di sini Kita udah siapin sofa Ini ditutup ya Kita intip sedikit Kita siapin sofa di sini Untuk ruang santai ketika lagi Apa, Pak, kalau nyanyi? Karaoke Karaoke itu kalau bahasa Inggrisnya? Sing song Oke, di sini bisa sambil sing song Dan di sini Kita udah siapin semuanya Untuk ruangan penyimpanan Ini Dan ini untuk audio Untuk penyimpanan Eh, kok, susah Nah, ini buat Apa? Penyimpanan misalnya kaset Udah gak pakai kaset lagi ya Remote-remote lah ya Remote-remote kita siapin di sini Selanjutnya Kita dindingnya kita finish lagi Ini pakai well paper HPL Kita finish ini with well paper Biar terkesannya Nyatu dengan bagian interiornya Apa lagi? Oke Nih Ada tombol ini Ini nanti Belum kita sambung 100% Nanti ada Lampu LED Di bawah bagian Sofanya ini Jadi Nanti Lampunya itu akan mengikuti irama Ketika musiknya kita putar Gak enak Kayak bingung loh gitu Oh enggak Oke Dan ini Ini adalah area untuk Nah ini stick-stick yang udah kita siapin Buat Bisa main bilir gak Pak? Enggak bisa Saya gak bisa main bilir guys Yang buat yang nyatuh kayak sebelah Pak bukan yang gitu Ini buat apa dong? Itu buat hangernya Pak Ini hangernya? Ini dimana masukin ya Duh susah lagi Aduh Oke aman Ini untuk tempat Terima kasih dulu ya Coba aja main stick-main bilir ya Dan ambil stick yang bener Ini saya sampelin ya Tapi belum bisa dibuka ya Kasih musik Kasih ini ya Kasih back sound Eh kasih back sound Kasih sound-sound yang Yang sedih Eh gini gini Saya pernah main kemarin Satu dua Dah Kurang lebih seperti itu guys Jadi Keren kan? Jadi kalau buat teman-teman yang mau punya ruang private seperti ini Teman-teman wajib hubungi secara niti Masih ada lagi yang lain Kita mau bahas yang sebelah sana Oke di bagian sini Itu nanti akan ada TV ukuran 50 in Nah ini udah kita siapin Stok kontaknya Dan antena Terus kita udah siapin juga Backdrop TV-nya ini Dikelilingi oleh lampu LED Ini street Yang akan membuat kombinasi Bagian backdrop TV-nya Menjadi lebih mewah banget Dan gak lupa juga Ada penyimpanan-penyimpanan di sini Udah kita siapin guys Oke ini Besar Untuk penyimpanannya Volumenya besar Di sini Ini pas Buat ampli Ini buat salon Apalagi ya Oke ini bisa buat keperluan-keperluan lah ya Ini buat remote-remote Nah semuanya udah disiapin Dalam satu tempat Jadi gak perlu cari-carian Atau simpanan di lemari yang berbeda tempat Oke jadi Nah ada yang spesial lagi di ruangan ini Selain kita fungsikan sebagai Untuk ruangan Private Hiburan Entertainment Ternyata ada Nih Kita buka pintu di sini Ada area untuk Maintenance Air Torrent Seperti apa Yuk ke sini Nah ini Di sini Jadi untuk ruangan maintenance Apa ya Untuk ruangan maintenance Torrent Nih Kita udah siapin di sini Jadi Maintenance torrentnya gampang Simple di sini Udah kita siapin Jadi kalau Untuk Ngebersihin Itu atau Kita mau buka-buka Ngganti keran Semuanya ada di sini Lebih simpel Terus ini Kalau mau buduh Atau mau mandi di sini Males Ke bawah Tinggal buka keran di sini Ini pasti gede banget Debit airnya Kita cobain ya Enggak Coba Buka ya Satu Dua Ini pasti gede banget guys Oke Nah selain daripada itu Kita juga ada ruangan santai Di bagian depan Ini bagian belakang ya Ini untuk maintenance bagian belakang Di bagian depan itu ada Tempat Nongkrong-nongkrong santai Buat anak-anak Kedepan Jalan-jalan Nah disini itu Untuk ruangan ketika malam hari Atau sore hari Atau pagi hari Ini buat santai Bersama keluarga juga Ketika menikmati Hah Iya ini area Untuk nongkrong santai Bersama keluarga Nah levelingnya Udah kita siapin Jadi aman ketika hujan Nih levelnya kita Bener-bener kita Turunin Seturun-turunnya Jadi Kalau teman-teman perhatikan Dari sana sampai sini Semua air akan Kita arahkan ke bagian sudut sini Kita siapin Untuk Foldernya Jadi Aman ya Dan ini kita udah pake Standarisasi SNI Lemkra Jadi dipastikan Nggak akan rembes Di lantai 2 dan 3 Eh sorry Lantai 1 dan lantai 2 Pasti aman Nah kita coba disini nih Nih ya Kita pake bahannya Simple aja Ini kita pake keramik Dengan motif Urat kayu Kita akan kasih lampu-lampu Ini lampu light street Untuk keliling di areanya Disini akan kita kasih lampu taman Jadi ketika malam hari Kelihatan dari luar Eh sorry Kok dari luar Dari dalam Itu akan kelihatan lebih indah banget Tinggal nanti Dikasih pot tanaman Disini Jadi biar agak lebih rindang Itu sih Oke Nanti Kok nanti Kita mau lanjut lagi Kita akan lanjut lagi Ke bawah Ke kamar utama Yang langsung view Menghadap private pool Seperti apa Ikutin Selamat menikmati